Info longan kerja terbaru November dan Desember 2020 Halo sahabat Jepseker, berjumpa lagi di channel Arenaris, satu-satunya channel yang membahas mengenai persiapan memasuki dunia kerja, motivasi, edukasi, dan info longan kerja terbaru. Beberapa informasi yang telah saya susun mengenai info longan kerja di bulan November dan Desember tahun 2020 ini berasal dari sumber informasi longan kerja terpercaya yang dilansir melalui website Bursa Longan Kerja Depnaker dan website Tribun.com. Perusahaan-perusahaan yang sedang membuka longan kerja kali ini saya akan bahas diantaranya Longan kerja yang datang dari PT Indofood, CBP Sukses, Makmur, TBK, kemudian ada longan kerja Bank BCA, Bank CMB Niaga, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Kombipar, kemudian ada longan kerja dari Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, longan kerja BUMN, PT Geo, Dipa Energi, dan ada juga longan kerja BUMN dari PT Bina Karya, Kemudian longan kerja BUMN PT Vira Makarya, dan yang terakhir longan kerja dari PT Adira Finan Tapi sebelumnya ada baiknya tekan dulu tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini Kemudian like videonya dan jangan lupa nyalakan pula lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terbaru lainnya Yuk langsung saja kita bahas satu persatu mengenai posisi kerja yang dibuka Prosedur melamar kerja, syarat kualifikasi, serta expire date dari info longan kerja tersebut 1. Longan Kerja PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK adalah perusahaan yang menghasilkan beberapa produk konsumen, Bermerek, dan sudah terkemuka, terdapat banyak pilihan produk dan menjadi solusi sehari-hari bagi konsumen di segala usia Berikut beberapa posisi luang kerja dari PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Dilansir oleh Tribuntimur.com Dari laman resminya untuk lulusan SMA ataupun SMK sederajat Di antaranya yakni satu di bagian operator Persyaratannya itu adalah pendidikan minimal SMA, pekerja keras, kemudian teliti Batas daftar terakhir itu adalah tanggal 30 November 2020 Kemudian yang kedua itu sebagai salesman Persyaratannya adalah laki-laki berusia minimal 18 tahun, diutamakan memiliki pengalaman di bidang sales, bersedia ditempatkan di mana saja, mampu bekerja dengan tim, memiliki SIM C, serta batas daftar terakhir itu adalah tanggal 31 Desember 2020 Posisi yang ketiga sebagai helper Persyaratannya adalah laki-laki usia minimal 18 tahun dan maksimal 23 tahun Sehat secara jasmani atau tidak ada rekam medis berat dan juga pribadi Tinggi badan minimal 165 cm, berat badan secara proporsional Duitamakan tidak merokok, bersedia bekerja dalam sistem SIP, bersedia tinggal di Palembang, serta batas daftar terakhir itu adalah tanggal 31 Desember 2020 Sementara beberapa posisi untuk lulusan D3 maupun S1 diantaranya sebagai berikut Satu, technical file Persyaratannya adalah laki-laki pendidikan minimal D3 dari teknik mesin, dapat mengoperasikan mesin bubut dan juga LAS Batas daftar terakhir tanggal 31 Desember 2020 Kemudian yang kedua sebagai safe security Persyaratannya adalah laki-laki pendidikan minimal D3, pengalaman minimal 1 tahun, usia maksimal 30 tahun Memahami manajemen keamanan pabrik memiliki ijazah pelatihan dasar satuan pengamanan lebih diutamakan Batas daftar terakhir tanggal 31 Desember 2020 Untuk posisi yang ketiga sebagai quality control Persyaratannya adalah pria D3 jurusan teknologi pangan atau jurusan biologi atau kimia IPK minimal 3,00 dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi Bersedia ditempatkan di Purwakarta Batas daftar terakhir tanggal 31 Desember 2020 Ada pun cara mendaftar Untuk informasi selengkapnya mengenai lokasi penempatan dan metode pendaftaran Para jobseeker bisa langsung mengunjungi situs resmi dari PT Indofood Yang linknya sudah saya siapkan melalui deskripsi di video ini Untuk informasi longan kerja yang kedua yakni datang dari Bank BCA Berikut informasi longan kerja Bank BCA dilansir dari tribuntimur.com dari laman resminya Yang pertama itu adalah BCA IT Trainer Persyaratannya adalah lulusan S1 dengan IPK minimal 3,00 untuk S1 dan 3,25 untuk S2 Lulusan dari teknik informatika atau sistem informasi, teknik elektro, teknik industri, fisika, matematika, ataupun dari statistika Usia maksimal 24 tahun untuk S1 dan 26 tahun untuk lulusan S2 Bersedia tidak menikah selama 6,5 bulan pendidikan Kemudian bersedia menjalani ikatan dinas setelah pendidikan Dan bersedia pula untuk ditempatkan di kantor pusat Jakarta Serta batas daftar terakhir untuk posisi ini itu di tanggal 31 Desember 2020 Untuk posisi yang kedua yakni dari Relationship Officer Persyaratannya adalah pendidikan minimal S1 dari semua jurusan Indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 2,75 dari skala 4,00 Usia maksimal 24 tahun, memiliki minat terhadap kewirausahaan dalam dunia kerja Memiliki kemampuan analisa yang baik, memiliki kemampuan interpersonal yang baik Memiliki kemampuan negosiasi yang baik, serta mampu bekerja di bawah tekanan Memiliki keinginan berprestasi, belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama pendidikan Bersedia menjalani ikatan dinas setelah pendidikan Untuk kota seleksi, teman-teman Jupsiker bisa mendaftarkan di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Jayapura, Medan, Petanbaru, Batam, Palembang, Jambi, Lampung, Malang, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda Untuk batas daftar terakhir itu ada di tanggal 31 Desember 2020 3. Management Development Program atau MDP Persyaratannya itu adalah senang belajar dan menyukai tantangan Memiliki jiwa kepemimpinan, serta memiliki interpersonal dan komunikasi yang baik Tertantang untuk ditempatkan di berbagai area di Indonesia sesuai kebutuhan perusahaan Terbuka untuk lulusan baru, minimal pendidikan adalah S1 IPK minimal 3,00 khusus untuk lulusan S1 Atau di 3,25 khusus lulusan S2 Usia maksimal 24 tahun khusus untuk lulusan S1 Di deskripsi melalui video ini 3. Luangan kerja yang datang dari Bank CMB Niaga Berikut beberapa posisi luangan kerja Bank CMB Niaga yang dilansir dari tribuntimur.com Dari laman resminya, yakni diantaranya 1 internship program Pendidikan minimal S1 dari seluruh jurusan Dan batas daftar terakhir itu adalah di tanggal 31 Desember 2020 Posisi kerja yang kedua, yakni Software Quality Insurance atau KE Engineer Kualifikasi Minimum itu adalah memiliki gelar minimum diploma dari semua jurusan Memiliki sertifikat BSMR atau LSPP level 1 Memiliki pengalaman kerja minimum 2 tahun sebagai penjualan Terutama pada penjualan KPR Atau baik di industri perbankan atau agen properti Bersedia ditempatkan di seluruh cabang CMB Niaga Dan batas daftar terakhir di tanggal 31 Desember 2020 Ada pula posisi yang ketiga, yakni Taylor Development Program Untuk penempatan di Jabodetabek Kualifikasi minimum itu adalah pendidikan minimal D3 dengan IPK 3,00 Usia maksimal 28 tahun Berpenampilan rapi dan menarik Dengan senyum yang alami Ramah atau friendly, hangat dan jujur Cerdas secara digital Teliti disiplin mempunyai motivasi tinggi Mempunyai jiwa melayani Mempunyai pengalaman di bidang frontliner atau fresh graduate Memiliki kemampuan berbahasa Inggris Beg di tulisan maupun tulisan Memiliki kemampuan administrasi Batas terakhir daftar di tanggal 31 Desember 2020 Untuk posisi yang keempat, yakni Morse's Relationship Manager Untuk penempatan All Regional Kualifikasi minimum Satu, memiliki gelar minimum diploma dari semua jurusan Memiliki sertifikat BSMR atau LSPP level 1 Memiliki pengalaman kerja minimum 2 tahun sebagai penjualan Terutama pada penjualan KPR Baik di industri perbankan ataupun di agen properti Bersedia ditempatkan di seluruh cabang CMB Niaga Adapun cara pendaftaran Untuk informasi selengkapnya mengenai lokasi penempatan Dan metode pendaftaran Para jobseeker bisa langsung mengunjungi situs resmi Dari Bank CMB Niaga Yang sudah saya siapkan di deskripsi melalui video ini Belawan kerja yang keempat datang dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Alamat kantor pusat berada di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5 Di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, Jakarta 12190 Indonesia Dengan nomor telepon di 021-515-2855 Ada pun posisi yang dibutuhkan Yaitu 1. Staff unit dukungan aplikasi dengan subjek staff DAP Persyaratan pencari kerja minimal E1 teknik informasi atau sederajat Memiliki pengalaman minimum 2 tahun di bidang operasional atau pengembangan IT Kemudian memiliki pemahaman sistem operasi, perangkat server, virtualisasi server, dan bahasa pemrograman Kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat atau rekod TOEFL 450 Tes maksimal 2 tahun terakhir Untuk posisi yang kedua, yaitu staff unit peraturan dan pengenaan sanksi dengan subjek staff PPS Persyaratannya adalah minimal S1 di bidang hukum dari Universitas Berakreditasi A Memiliki pengalaman staff di bidang hukum atau hukum pasar modal minimal 1 hingga 2 tahun merupakan nilai tambah Pernah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat juga merupakan nilai tambah Memiliki kemampuan legal drafting dan legislative drafting Memahami industri pasar modal Kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat atau rekod TOEFL 450 Dengan tes maksimal 2 tahun terakhir Adapun cara mendaftar, berkas lamaran kerja dikirim melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan Yaitu via pendaftaran online ke alamat website yang sudah saya siapkan di deskripsi melalui video ini Pendaftaran paling lambat pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Luangan kerja yang kelima, ini datang dari PT Kombipar Alamat kantor pusat berada di Jalan Raya Simpang 383 pada Larang, Bandung, Indonesia Dengan nomor telepon di 022 6809 129 Posisi yang dibutuhkan yakni 1. Human Capital Operation Assistant Manager Persyaratannya adalah sarjana hukum atau dari manajemen sumber daya manusia Kemudian minimal 3 tahun memiliki pengalaman sebagai senior supervisor HR Generalis Di manufakturing atau di bidang farmasi Memahami undang-undang tenaga kerjaan dan juga perizinan industri Untuk posisi yang kedua yakni Supply Saint Finance Junior Manager Persyaratannya itu adalah lulusan S1 di bidang akuntansi atau finance Kemudian minimal 5 tahun pengalaman sebagai cost accountant, senior supervisor, atau assistant manager Di perusahaan manufakturing atau farmasi Kemudian posisi yang ketiga yakni Packing Development Manager Persyaratannya adalah lulusan dari S1 Minimal 3 tahun pengalaman sebagai Packing Development Assistant atau junior manager Di perusahaan farmasi atau di bidang makanan Memahami teknik pengembangan produk, kemasan, jenis, evaluasi dampak bahan kertas, dan desain Serta memahami dasar GMP Berikutnya itu adalah posisi sebagai National Key Account Manager Dengan persyaratan pendidikan minimal S1 Kemudian memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai Key Account Manager di perusahaan VMCG Berikutnya itu adalah Business Development Manager Dengan persyaratan adalah minimal pendidikan S1 Kemudian memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai Business Development untuk produk OTC atau medikal di perusahaan farmasi Kemudian memiliki pengalaman dengan Brand Management Kemudian memahami NPD proses, riset pelanggan, regulasi obat, atau suplemen, dan analisa pasar Berikutnya untuk posisi Legal Manager Persyaratannya adalah dari S1 jurusan hukum Minimal 3 tahun sebagai Legal Manager di perusahaan farmasi atau industri manufakturing Kemudian memiliki kemampuan yang baik dalam mengulas dan membuat perjanjian dan dokumen hukum lainnya Posisi berikutnya itu adalah Sourcing Row Material Assistant Manager Dengan persyaratan pendidikan minimal S1 Memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai Supervisor di Prosperment Quality Supply Chain di perusahaan farmasi Kemudian berpengalaman dalam Supplier Relationship Management Posisi berikutnya itu adalah Finance Business Partner Junior Manager Persyaratannya adalah lulusan dari S1 jurusan akuntansi atau finance Memiliki minimal 3 tahun pengalaman yang berperan sebagai finance business partner atau management finance Serta memiliki sertifikat CMA atau CFA itu lebih diutamakan Posisi berikutnya yakni Consolidation Junior Manager Persyaratannya adalah pendidikan minimal S1 memiliki pengalaman minimal 3 tahun Sebagai asisten manager Consolidation atau reporting di perusahaan farmasi atau manufakturing Menguasai PSAK dan IFRS terkait dengan pelaporan dan konsolidasi Ada pun cara mendaftar dari berbagai formasi yang sudah dibuka oleh perusahaan tersebut Yaitu dengan cara berkas lamaran kerja dikirim melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Yaitu via email Kalamatdiraja.sutan.com.bipar.com Jangan lupa untuk mencantumkan subjek email dengan format nama posisi ditambahkan dengan nama kandidat Pendaftaran paling lambat pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 Luangan kerja yang ke-6 Ini datang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Alamat kantor Kementerian berada di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270 Dengan nomor telepon di 021-570-3303 atau di 579-03020 Ada pun luangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan posisi penerimaan pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN Dengan formasi sebagai berikut Teknisi sarana dan prasarana, pengadministrasian perkantoran, kemudian petugas keamanan, pramu kebersihan, pramu bakti, penerima tamu, pengemudi, sekretaris, serta petugas protokol Ada pun persyaratan, yakni warga negara Indonesia, kemudian usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun per Desember 2021 Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pemerik kerja lainnya Tidak sedang menjalani proses hukum Tidak mengkonsumsi dan menyalahgunakan narkoba serta sehat secara jasmani dan juga rohani Untuk syarat khusus dan berkeselamaran silahkan diunduh melalui link yang telah saya sediakan melalui deskripsi di video ini Untuk cara mendaftar, ada pun berkes dan syarat dikirim melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Yaitu diserahkan secara langsung kepada Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri Di Lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kemen Dikbud Di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Gedung C, Lantai 15, Jakarta Pusat, 10270 Ada pun pendaftaran paling lambat pada hari Rabu 2 Desember 2020 Luangan kerja yang ketujuh datang dari PT Geodipa Energy Alamat perusahaan berada di Rekapital Balding, Lantai 8 di Jalan Aditya Warman, Kavling 55, Jakarta Selatan, 12160, Indonesia Dengan nomor telepon di 021-7245-673 Ada pun loongan PT Geodipa Energy ini dengan posisi 1, Power Plan Facility Staff Dengan persyaratan, pendidikan minimal S1 berasal dari jurusan Teknik Elektro dan Instrumentasi Memiliki pengalaman minimal 3 tahun pada pekerjaan elektrikal, instrumentasi, dan kontrol Memiliki pengetahuan tentang operasional panas bumi Serta bersedia ditempatkan di wilayah kerja, patuha, atau dieng Kemudian posisi yang kedua yakni Contract Administration Staff Persyaratannya itu adalah pendidikan minimal S1 berasal dari jurusan hukum Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di lingkup pekerjaan yang sama Memahami aspek administrasi, legal, teknis, dan keuangan dalam proses pengadaan barang dan jasa Bersedia ditempatkan di wilayah kerja, patuha, atau dieng Posisi kerja yang ketiga yakni Project and Cost Control Staff Persyaratannya adalah pendidikan minimal S1 berasal dari jurusan Teknik Memiliki pengalaman minimal 5 tahun di proyek pemengoboran, atau IPC Kemudian bersedia ditempatkan di wilayah kerja, patuha, atau dieng Cara mendaftar Ada pun berkas lamaran kerja dikirim melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Yaitu via pendaftaran online kalamat website yang sudah saya siapkan di deskripsi melalui video ini Pendaftaran paling lambat pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 Luangan kerja ke-8 yakni dari PT Bina Karya Alamat kontak perusahaan berada di gedung Taman Sari Hive Office, lantai 9 DKI Jakarta, Indonesia Luangan PT Bina Karya Persero itu di posisi pegawai dengan formasi yang dibuka sebagai berikut Ahli Teknik Jalan dan Jembatan, Ahli Bangunan Gedung Kemudian Ahli Sumber Daya Air, Ahli Bendungan Besar, Ahli Manajemen Konstruksi, Ahli Manajemen Proyek Ahli Sistem Manajemen Mutu, Ahli Geoteknik, Arsitek, Arsitek Lanskap Kemudian Ahli Desain Interior, Ahli Planologi, Ahli Iluminasi Kemudian Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, Ahli Geologi, dan Ahli Geodesi atau Topografi Adapun persyaratannya pendidikan minimal S1 ataupun S2 berasal dari jurusan teknik atau jurusan terkait Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun Adapun cara mendaftar, berkas lamaran kerja dikirim melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Yaitu via pendaftaran online ke alamat website yang sudah saya siapkan di deskripsi melalui video ini Pendaftaran paling lambat pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 Luangan kerja ke-9, ya ini dari PT. Virama Karya Alamat kantor pusat berada di Jalan Hang Tuah Raya No. 26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 Dengan nama telepon di 021-739-7545 Luangan PT. Virama Karya ini membutuhkan dengan posisi sebagai 1 staff HSE Persyaratan usia maksimal 35 tahun pendidikan minimal S1 diutamakan yang berasal dari jurusan teknik sipil atau teknik lingkungan Berpengalaman minimal 3 tahun dalam bidang HSE Kemudian mampu mengoperasikan komputer yaitu Microsoft Word, Microsoft Project, Excel, dan AutoCAD Mampu melakukan presentasi di hadapan manajemen dan owner, serta mampu bekerja secara teamwork Untuk posisi yang kedua, ya ini staff pelatihan dan sertifikasi dengan kode SDM Persyaratannya itu adalah usia maksimal 35 tahun pendidikan minimal S1 berasal dari jurusan manajemen SDM, teknik industri, atau psikologi Berpengalaman dalam bidang pelatihan dan sertifikasi pada industri jasa konstruksi Berpengalaman dalam menyusun training need analysis atau TNA Adapun cara mendaftar, berkas lambatan kerja dikirim melalui prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan Yaitu via pendaftaran online ke alamat website yang sudah saya siapkan di deskripsi melalui video ini Pendaftaran paling lambat pada hari Minggu 29 November 2020 Luangan kerja ke-10 yang didatang dari Adira Finance PT Adira Dynamical Multifinance TBK atau Adira Finance merupakan perusahaan pembiayaan Yang sudah didirikan sejak tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991 Berikut informasi loangan kerja Adira Finance yang dilansir dari tribuntimur.com dari laman resminya Di antaranya yakni 1. Data Admin Staff Dengan kualifikasi, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Office Kemudian memiliki administrasi skill yang baik Memiliki pendidikan minimal D3 dari semua jurusan IPK minimal 2,75 Diutamakan yang memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama Ada pun batas pendaftaran di tanggal 30 November 2020 Posisi kerja yang kedua Remedial Officer All Kualifikasi maksimal usia 33 tahun Minimal pendidikan D3 atau S1 dari semua jurusan dengan IPK 2,50 Terbuka untuk lulusan baru Memiliki pengalaman 1 atau 2 tahun di bidang yang sama Dan berasal dari industri pembiayaan Akan menjadi nilai tambah Memahami bisnis proses multifinance dan mampu berorientasi terhadap target Kehalian yang diperlukan yakni problem solving intermediate, high integrity advance, kemampuan berkomunikasi, dan negosiasi intermediate Analisa data dan konsumen beginner serta dapat bekerjasama dalam tim ataupun individu intermediate Batas daftar, ya ini terakhir tanggal 30 November 2020 Ada pun cara mendaftar Untuk informasi mengenai lokasi dan posisi lainnya Dan link daftar online melalui situs resmi Adira Finance Yang sudah saya siapkan di deskripsi melalui video ini Demikian informasi luangan kerja ini Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua Akhir kata, saya Aryan Haris Sampai berjumpa di informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton!